Rumah kotrakan yang dihuni oleh pengaitan ribuan potong miras di wilayah Sukalaya, Arkasari, Kota Tasikmalaya, didobrak, petugasat OPP. Pelaku yang diduga sudah kabur, menjual miras berbagai jenis berkedok sebagai penjual buah. Operasi tersebut berhasil mengamankan miras terbanyak di wilayah Kota Tasikmalaya. Inilah detik-detik setuan polisi pememperaja Kota Tasikmalaya saat mendobrak pintu salah satu rumah kotrakan di wilayah Gang Hegermanah RT4RO3 Jalan Sukalaya, Kelurahan Arkasari, Kota Tasikmalaya, Sabtu malam. Berdasarkan laporan masyarakat, penghuni rumah dicurigai menyimpan sejumlah minuman geras. Saat dicek ke lokasi, petugas dan menemukan penghuni yang diketahui merupakan seorang penjual buah-buahan di wilayah Tugu, Yudanegara. Namun, rumahnya dalam keadaan terkunci. Saat dilihat dari jendela benar saja, puluhan dus botong miras nampak di sejumlah ruangan di rumah tersebut. Sebelum mendobrak, OPP melakukan komunikasi dengan pembeli kontrakan HIKR TRW. Namun, tak ada satupun yang mempunyai kunci cadangan. Bahkan mereka kaget dan tak menyangka, laku merupakan pengedar ribuan botong miras karena sehari-hari diketahui merupakan seorang penjual buah. Sekretaris dinas ato OPP Kota Tasikmalaya menjadi menuturkan. Raja dilakukan di beberapa tempat namun paling banyak ditemukan di lokasi milik si penjual buah. Di mana tercatat lebih kurang 1.037 botong miras dari 19 merek minuman. Bahkan jenis miras yang ditemukan bisa dikategorikan miras dengan harga yang termahal. Selain menemukan miras dalam dus, petugas juga menemukan miras yang sudah dikantongi di dalam tas untuk diadarkan pelaku. Menjadi menambahkan banyaknya warang bukti yang didapatkan menjadi sejarah baru penemuan miras terbanyak di wilayah Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah, perusahaan sudah kita sidak bersama, disaksikan oleh teman-teman semuanya. Ada ditemukan 1.037 botol 19 merek minuman. Ini barangkali merupakan temuan yang sangat spektakuler di Kota Tasikmalaya, barangkali sejarah Kota Tasikmalaya kita bisa menemukan ini. Dalam rajia kali ini turut dibantu sejumlah massa dari gabungan aliansi Ormas Islam. Mereka mendukung dan mengapresiasi kinerja Satpol PP. Pembina Ormas Islam, Al-Mumtajik Nanang Nur Jamil menuturkan, pihaknya siap membantu menginformasikan segala bentuk tindak kejahatan dan kemaksiatan yang ada di Kota Tasikmalaya dan sinergi dengan Satpol PP untuk menegakkan aturan secara bersama-sama. Kami dari para Ormas Islam, sinergitas bersama dengan dinas Pol PP dan kami dari Ormas Islam menyampaikan sekali lagi apresiasi yang luar biasa yang sertinggi-tingginya atas kinerja, semangat, dedikasi, dan komitmen dinas Pol PP. Ini luar biasa dan kami berharap sinergitas ini akan terus berlanjut. Ini temuan yang terbesar dan kami sebagai organ masyarakat hadir pada hari ini beberapa orang masyarakat tentu memiliki kewajiban untuk sama-sama menjaga Kota Tasik bisa maksimal bersih dari miras dan narkoba. Operasi dilakukan sebagai upaya penindakan terhadap perda tata nilai nomor 11 tahun 2009. Banyaknya miras yang ditemukan menjadi pertanda bahwa perdaan miras masih sangat pasif di Kota Tasikmalaya. Satpol PP berharap seluruh pihak bisa turut bekerjasama untuk menjaga kondisi pitas di tiap lingkungannya dan melaporkan kepada Satpol PP apabila terdapat temuan yang mengganggukan titmas dan melanggar perda yang ditetapkan di Kota Tasikmalaya.